Informasi lainnya di mana program teks amnesti mencetak sukses besar nilai deklarasi harta amnesti pajak Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani penerimaan uang tebusan teks amnesti telah mencapai 0,65% dari produk domestik bruto. Sementara rasio deklarasi harta teks amnesti terhadap PDB telah menembus level 20% dengan realisasi sebesar 3.196 triliun rupiah. Namun teks amnesti Indonesia baru mau menutup periode yang pertama. Penerimaan uang tebusan maupun deklarasi harta diyakini akan semakin bertambah pada dua periode teks amnesti berikutnya. Dan berikut data perbandingan realisasi teks amnesti di sejumlah negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!